Kronologi kapal tenggelam di Labuan Bajo yang tewaskan ibu dan adik kandung aktris Ayu Anjani Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kronologi kapal tenggelam di Labuan Bajo yang menewaskan ibu dan adik aktris kolosal Ayu Anjani Kapal tenggelam di Labuan Bajo turut ditumpangi ibu dan adik Ayu Anjani saat insiden naas terjadi Dilaporkan 3 dari 18 penumpang meninggal dunia dalam insiden kapal tenggelam di Labuan Bajo ini Kapal yang tenggelam di Labuan Bajo ini merupakan kapal wisata Dihimpun dari Tribun Medan, kronologi kapal tenggelam di Labuan Bajo disampaikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KKPP Maumire, lalu Wahyu Effendi Dirinya menuturkan Tepatnya pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah Kapal wisata KLM Tiana Livyaboard berangkat dari Labuan Bajo menuju Pulau Padar Selanjutnya kapal mengangkut total keseluruhan POB person on board sebanyak 24 orang Dengan rincian 18 orang penumpang dan 6 orang ABK Sayangnya setibanya di perairan Pulau Kambing kapal wisata Tiana Diterpa, cuaca buruk dan gelombang tinggi Akibat gelombang tinggi kapal pun terombang ambing dan mulai tenggelam Pada koordinat 08 derajat 37 28 50 S hingga 119 derajat 42 31 93 E Dengan radial 231,58 derajat dan jarak 12,62 NM dari posar Manggarai Barat Saat insiden terjadi kapal wisata Andalusia yang kebetulan melintas di sekitar kapal wisata Tiana Langsung melaksanakan pertolongan Dalam insiden ini total 16 penumpang dan 6 orang ABK itu berhasil diselamatkan Akan tetapi 2 penumpang tenggelam dan ditemukan meninggal Keduanya merupakan ibu dan adik dari Ayuan Jani yang masing-masing bernama Jamiatun Widaniksi dan Anissa Fitriani Jenasa keduanya kini telah dievakuasi pada pukul 8.40 waktu Indonesia Tengah Dan pukul 10.10 waktu Indonesia Timur Kedua jenasa ditemukan di dasar laut dekat TKP Kapal Tenggelam di perairan Pulau Kambing Jenasa ibu dan anak ini terpisahnya berjarak kurang lebih 5 hingga 10 meter Dalam proses evakuasi turut melibatkan tim SAR gabungan Di antaranya tim rescue posar Manggarai Barat Lanal Labuan Bajo Polair Labuan Bajo KPP Labuan Bajo Dan kru ABK Andalusia Curhat Pilu Ayu Anjani Curhat Pilu Ayu Anjani, ibu dan adiknya tewas dalam insiden kapal tenggelam Di Labuan Bajo Kabar duka ini diketahui tribun news dari unggahan Instagram Story Dari akun pribadi Ayu Anjani Dalam foto tersebut Ayu juga menuliskan pesan haru untuk sang ibu nda Jumiatun Widaningsih, wanita kelahiran 11 Desember 1990 tersebut Meminta maaf pada sang ibu Ia menyesal karena belum sempat mengatakannya secara langsung Sambil mencium kaki sang mama Ayu sedih karena selama ini terlalu cuek dan lalai Terhadap orang tuanya Ma, maafin Ayu belum bisa jadi anak yang baik buat mama Ayu belum sempat minta maaf sambil cium kaki mama Maafin Ayu yang terlalu cuek Maafin Ayu yang selalu lalai Kata Ayu di awal tulisannya Ayu sedikit lega lantaran sebelum sang ibu tiada Dirinya sempat menghabiskan waktu bersama Kini Ayu hanya bisa berharap sang ibu bisa beristirahat Dengan tenang di surga Terima kasih telah menonton! Sus trochę lalai Ia berjanji kelak akan menjadi orang sukses dan menyejahterakan kehidupan keluarganya Ayu bersyukur mama udah lihat anak-anak ayu walau gak lama Untung kemarin kita jalan-jalan terus ya ma Tapi mama tenang aja ya Ayu akan sukses seperti yang mama minta Papa juga akan hidup enak sama adik-adik yang lain Jadi mama tenang aja ya Makasih udah lahirin ayu ma Meskipun kadang kita beda pendapat tapi mama tau kan Sesayang apa ayu sama keluarga Ma sekali lagi maafin ayu ya I love you to the heaven and back alfateha tutup ayu Pada story yang lain ayu mengunggah foto lawas bersama sang adik Anissa Fitriani Dalam foto tersebut tampak ayu dan Anissa tengah bermain wahana bersama Ayu menuliskan curahan hatinya pada foto tersebut Ia amat terpukul atas kebergian sang adik padahal keduanya hendak berlibur dalam waktu dekat Namun sayang takdir berkata lain Ayu tak bisa lagi mewujudkan keinginan sang adik tercinta Ayu tak bisa lagi mewujudkan keinginan sang adik tersebut Sayang tak bisa lagi mewujudkan siapa Ayu tak bisa lagi mewujudkan seorang adik tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton